Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah, Rabbin Alamin Kembali lagi di Islamitinda, Jemaah Islamitinda Terima kasih Allah, masih membahas tentang tema Melepasmu dengan Doa Nah ini Masya Allah, kita masih kembali Bisa melihat sebuah video tayangan lagi Dari Bapak Gubernur Jawa Barat kita Bapak Ridwan Kamil, ada pesan Menyentuh yang perlu kita kasihkan Sama-sama, ini dia tayangannya Oh mengapa akan Kau membawa Semua kenangan Indah Bersama kita Dulu Kini berakhir Oh 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 Harus berakhir Oh Kini berakhir Untuk selamanya Ya Masya Allah ya Yang namanya orang tua pasti Sangat rapuh sekali pada saat Harus kehilangan anaknya yang dicintai Apalagi Kita tuh merasakan pada saat dia lahir Kita timang-timang Kita doakan supaya besar Menjadi orang yang sukses Orang yang hebat Namun ternyata Allah lebih mencintai Nah ini Bukan hal yang mudah pastinya Untuk setiap orang tua Yang kehilangan anaknya Nah tapi bagaimana caranya Kita sebagai Orang tua ini Bisa mampu bangkit Ya setelah Ditinggal dari anak Ya walaupun berat Ya berat banget Pasti dalam hidup kita Untuk menjalani langkah yang berikutnya Tapi Kita gak boleh juga Berlarut-larut dalam kesedihan Mungkin Ustaz Syam Bisa diberikan sedikit Pencerahan kepada kita semua Ustaz Syam Terfadil Bismillahirrahmanirrahim Guru Kusat Mulana Bunda Tuti Mas Fadli Serta guru-guru kami Yang dibeliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelumnya kita doakan Untuk Almarhum Semoga Allah Memberikan derajat yang Tinggi Yang istimewa Dikarenakan keridoan Oleh orang tuanya Dan ternyata Ketika kita Bertanya Bagaimana cara mudah Untuk mengikhlaskan Meridoakan Tentu saja Tidak ada cara mudah Karena Yang namanya Orang tua Kehilangan anaknya Tentu saja bersedih Sekelas Nabi Ayyub Alayhi Salam Ketika kehilangan Nabi Yusuf Alayhi Salam Dibawa pergi oleh Anak-anaknya Yang lainnya Kemudian dikatakan Bahwa Nabi Yusuf Alayhi Salam Diterkam serigala Kemudian wafat Maka Nabi Yaakub Alayhi Salam Menangis hingga Buta matanya Lihat Sekelas Nabi Yang ternyata Orang yang Paling sabar Orang yang diberikan Kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di atas manusia lainnya Karena diberikan Derajat ke Nabian Namun ternyata Tetap menangis Hingga Bola mata hitamnya Berubah menjadi putih Karena tangisan Air mata yang telah habis Maka Subhanallah Orang tua kehilangan Anak tentu saja Bersedih Sepanjang hari Bahkan tidak bisa Kita menahan-nahannya Sekelas baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menetes air matanya Bahkan terdengar Suaranya Hingga ke tetangganya Dan tetangganya Mengatakan Batara Muhammad Batara Muhammad Terputuslah keturunan Muhammad Namun dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan satu surah singkat Maka surah ini pula lah Yang mungkin akan menjadi obat Bagi orang-orang yang beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hari akhir Yang beriman bahwa Akan ada pertemuan Setelah perpisahan Akan ada kehidupan yang abadi Akan ada pertemuan yang abadi Yang tak akan pernah ada Kesedihan lagi setelahnya Yaitu kehidupan Di akhirat kelak Inna a'tayna kal kawthar Sungguh Allah telah memberikanmu Telaga al kawthar Sungguh Allah telah memberikanmu Al kawthar Dari kata kathir Nikmat yang begitu banyak Melebihi kesedihan Yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka cara yang pertama Ingat-ingatlah Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin berpisah Dengan anak adalah Suatu kesedihan yang luar biasa Tapi di luar sana Banyak orang yang mendambakan Anak pun Allah baru memberikan Kepadanya kehamilan Allah baru menitipkan Amanah kepadanya Maka kita masih bisa bersyukur Allah sempat menitipkan Amanah kepada kita Dan kita merawatnya Hingga menjadi anak soleh Sampai di ujung hayatnya Maka itu yang perlu disyukur Yang pertama Fasalli Dan tetaplah beribadah Salat Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah yang maha Membolak-balikan hati Wahai yang membolak-balikan hati Ya Allah teguhkan hatiku Atas kehilangan ini Ya Allah Lirabbika wanhar Kemudian ada yang namanya Pengorbanan Wanhar nahar Makanya idul adha Juga disebut dengan Idul kurban Berkorban Hari nahar Hari pengorbanan Karena ada yang namanya Kehidupan di dunia Pasti ada pengorbanan Di dalamnya Entah itu kehilangan Entah itu merelakan Entah itu mengikhlaskan Maka itu semua termasuk Daripada pengorbanan Kemudian Inna shani'aka huwal abtar Lalu sisanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan memberikannya Kepadamu Allah yang akan Mengurusi segalanya Allah al-muhaymin Kita jangan pernah khawatir Ketika Allah memberikan Satu keputusan kepada kita Karena Allah al-muhaymin Masih di dalam janin Allah yang menjaganya Lahir Allah yang menjaganya Ketika ia sakit Allah yang menjaganya Ketika ia di luar rumah Allah yang menjaganya Maka Cara mengikhlaskannya Yang paling terbaik Adalah bagaimana kita mampu Untuk berdoa Agar Allah Membolak-balikkan hati kita Dari sedih Berubah Menjadi merelakan Wallahu ta'ala alam Masya Allah Terima kasih Nah sekarang kita lanjut lagi Ustaz Maulana ya Kita bicara masalah tadi Ustaz Syam mengatakan bahwa Kalau seandainya orang tuanya Mengatakan apa Kata mereka Orang tuanya mengucapkan Kalimat istir Maka katanya Saya pernah dengar Allah itu akan langsung Memberikan tiga kebaikan Nah pertanyaannya Kebaikan apa aja nih Ustaz Maulana Dari tiga ini Mau dijin penjelasannya Maka sepanjang mas Padli Ijin bunda dan Ustaz Syam Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Alasidina Muhammad Walilasidina Muhammad Allahumma salli Inna lillahi Wa inna ilaihi Raji'un Semua dari Allah Dan akan kembali Kepadanya Raji'un itu Salah satu nama Daripada Kematian itu sendiri Dari empat nama mati itu sendiri Yang pertama mati Tercabut Ajal Batas Wafat Artinya sempurna Kemudian Raji'un Artinya kembali Dari sini Allah memberikan Tiga kemuliaan Ketika orang mampu Mengucapkan Inna lillahi Wa inna ilaihi Raji'un Karena saya juga pernah merasakan Kehilangan Anak saya Ketika masih dalam kandungan Maka kalimat Yang Ya saya lah Sebut Memperlihatkan ketegaran Di depan Umi Norah Yang keguguran Yakni Kalimat Inna lillahi Wa inna ilaih Raji'un Maka tayangan tadi Maka sebanyak Tim Islam Tindak Yang menayangkan Ketika bagaimana Proses dalam artian Bentuk Keikhlasannya Ingat Bukan hanya Sekedar kalimat Bukan hanya Sekedar kata-kata Tapi harus ada Pembuktian Perbuatan Dimana Pembuktian Perbuatan itu Lewat kalimat Ucapan Inna lillahi Wa inna ilaih Raji'un Kemudian Melaksanakan Salat Jenasa Dan dalam al ini Salat gaib Dan saya juga Mengucapkan terima kasih banyak Kepada majelus ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat Yang mengeluarkan Surat edaran Kemudian itu Pernyataan Bahwa berpulang Kerahmatullah Dan sebagainya Ini adalah Bentuk bagaimana Kita ikut Merasakan Ingat Ikut merasakan Sehingga kita Melaksanakan Salat gaib Bagaimana Salat gaib itu Adalah Salat jenasa Dimana Mayatnya Belum ada Tapi Gini Yang disalat gaibkan Itu Yang jenasanya Tidak ada Di depan kita Jadi kemarin Boya Safi ya Marib Kemarin Kita juga Ikut Salat Mau salatin Cuma kita Harus tahu Apakah Kalau mayatnya Ada Cuma Tidak ada Di depan kita Cuma Berada di tempat Lain Kita Pastikan Apakah sudah Dimandikan Di kafani Baru boleh Kita Salat jenasa Atau Salat gaibkan Tapi kalau Seperti kasus yang terjadi Kehilangan mayat Dan sebagainya Kita boleh Salat jenasakan Dengan Salat gaibkan Kemudian Sebutkan Namanya Kemudian Sebutkan Gaib Kemudian Kemudian Kita takbir Empat Kali Ingat Takbir Pertama Yakni Takbir Dimana Kita baca Surah Al-Fatihah Kemudian Takbir Kedua Kita baca Salawat Kepada Nabi Kemudian Takbir Ketiga Kemudian Takbir Yang keempat Tunggu Salam Jadi Kalau kita memang berjamaah Maka tunggu salamnya iman Kalau tidak Kita Membaca doa Salam 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 Maka Tiga Yang didapat Ketika kita mengucapkan Dengan tiga Yang pertama Keberkaan Allah ganti Kali lebih baik Kemudian Ampunan dari Allah Penggugur dosa Kemudian Ini Petunjuk Hidayah Rahmat Petunjuk Itu yang Kita dapat Terima kasih banyak Ustaz Penjelasannya Masya Allah Sekarang kita lanjut lagi Buat jamaah islam Itu yang ada di rumah Kita berbicara Masalah tentang doa Terbaik dari orang tua Untuk anaknya Sudah pasti Semua sebenarnya Doa yang disampaikan kepada Nabi pasti baik-baik Semua Insya Allah Nah tapi Pasti ada doa Yang terbaik Yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Waliwasalam Kepada orang tua Untuk anaknya Yang dimana Orang tua ini Ditinggalkan oleh Anaknya wafat Agar sang anak ini Dijauhi dari Siksa kubur Dan kuburnya Dijadikan taman-taman Surganya Allah Mungkin bisa dijelaskan oleh Guru kita Bunda Tuti Silahkan bunda Terima kasih Kofadli Mohon izin Ustaz Nulan Ustaz Syam Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Doa itu adalah Permintaan Permohonan kita Seorang hamba Yang lemah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah itu akan Mengabulkan setiap Doa yang kita Panjatkan Ada doa untuk Orang tua Allahumma Firli Waliwalidaya Warhamhumma Kamarubbayani Soghiro Kita juga sering Mendoakan orang Yang telah wafat Allahumma Firlahu Warhamhu Itu kalau yang wafatnya Laki-laki Menggunakan Kalau yang wanita Yang wafatnya Menggunakan Pertanyaan Adakah doa Kalau misalkan Yang wafat itu Anak kita Benar ada Bunda membaca Di dalam kitab Al-Fiql Islam Halaman 174 Doanya seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Ketika kita berdoa Ada kalimat Hu disitu Bolehkah disebutkan Nama anak Atau yang wafat itu Boleh di dalam hati Boleh di ucapkan Kalau yang wafatnya Anak laki-laki Menggunakan Allahumma Ja'al Hu Hu nya siapa Ya Allah Jadikanlah anak ini Dia yang wafat ini Salafan Titipan Wafaratan Pendahuluan Wa ajuran Dan pahala Dan kalau yang wafatnya itu Anaknya perempuan Atau putri Maka Pakainya H Bagaimana doanya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ja'al H Ya Jadi pakainya H Salafan Wafaratan Wa ajuran Ya Allah Jadikanlah Anak ini Sebagai titipan Sebagai pendahuluan Dan ganjaran Artinya ketika kita berdoa Ya Allah Memohon Mudah-mudahan Anak ini Engkau terima Anak adalah titipan Maka kita Ketika diberikan Anak Diberikan Apapun Baik itu Harta Jabatan Rezeki Maka kita Jangan merasa Memiliki Karena itu Semua titipan Apa yang harus kita Lakukan Karena itu titipan Kita jaga titipan kita Kita rawat Kemudian kita Didik Dan mana kala Allah mengambil Itu adalah Hak Allah Kapanpun Sedetik Satu jam Satu hari Satu minggu Itu adalah Haknya Allah Maka ketika kita Diberikan titipan Dan titipan itu Allah Ambil kembali Berarti Allah Memberikan titipan Batas waktunya Untuk kita Sudah Diselesaikan Ada Bayi yang Baru lahir Wafat Ada yang Dalam kandungan Tadi Ustaz Maulana Bagaimana rasanya Kita Kehilangan Karena memang Kehilangan itu Sangat sulit Untuk kita Rasakan Kita ungkapkan Walau kita Tersenyum Walau kita Seperti Kelihatan tenang Tapi apa yang Ada di dalam hati Itulah yang Dirasakan Maka Tuntunan dalam Ajaran agama Islam Tidak boleh kita Berlalut Dalam kesedihan Boleh sedih Dan banyak berdoa Karena kata Allah Udu'uni Astajib Lakum Berdoa lah Kepadaku Nisaya akan Aku kabulkan Amin Amin Ya Rabbul Alamin Masya Allah Terima kasih banyak Bunda Sama-sama Atas doa-doanya Ya mudah-mudahan Bisa dicatat Jemaah yang ada di rumah Yang mungkin sudah Kehilangan putra-putrinya Ini Masya Allah Nah sekarang kita lanjut lagi Kita akan kembali Membacakan pertanyaan yang masuk Yang ada di sosial media Islam itu indah Yuk kalau gitu kita masuk lagi ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Dari Instagram Mamba Allah Assalamualaikum Ustaz Ustazah Mohon izin bertanya Saat ini Anak saya sedang dirawat Dan sudah tidak sadarkan diri Selama dua bulan Masya Allah Saya sudah pasrah Ustaz Sampai Saya tiap hari menangis Ya Allah Kok bisa ini terjadi sama anak saya Bahkan kata semua dokter yang merawat Kita hanya menunggu keajaiban Atau memoksi zat aja Tapi saya gak rela Kalau akhirnya anak saya yang koma Harus meninggal Meninggalkan saya terlebih dahulu Pertanyaannya Adakah amalan Untuk membuat Anak saya sadar lagi Dan bagaimana Saya mampu sabar Menerima hal terpahit Dalam hidup saya Ustaz Ini mohon izin Ustaz Syam Bagaimana nih Apa yang harus dilakukan orang tua ini Bisa mendoakan anaknya Karena memang ini salah satunya adalah Kekuatan Allah nih Maksisat Allah aja yang bisa menghidupkan dia kembali Karena dokter semua udah angkat tangan Udah nyerah Mohon izin Ustaz Syam Bismillahirrahmanirrahim Tabe guruku Ustaz Mulana Bunda Tuti Mas Fadli Serta guru-guru kami Yang dimiliakan Allah S.W.T Serta penanya Yang insya Allah Dilimpahkan kesabaran Di dalam hatinya Maka doa yang pertama Al-Baqarah Surah Al-Baqarah Ayat 250 Baadan aku la'udhu billahi minasyaitanirrajim Rabbana Afrig alayna sabran Wathabit aqadamana Wathabit aqadamana Wansurna ala alqawmil kafirin Satu Mintalah dilimpahkan kesabaran ke dalam hati Afrig alayna Afrig artinya penuhi Kalau misalnya kita punya gelas Dipenuhi sampai tidak ada lagi ruang Di gelas tersebut Sehingga setetes pun udah tumpah gitu Maka penuh banget hatinya dengan kesabaran Supaya apa? Supaya tidak bisa lagi masuk ke dalamnya Su'udhun kepada Allah Tidak ada lagi masuk ke dalamnya Menyalahkan takdir Allah Tidak ada lagi masuk ke dalam hati Kenapa kok bisa jadi seperti ini Tidak ada lagi masuk ke dalam hati Menyalahkan kesalahan dokter Menyalahkan kesalahan perawat Menyalahkan orang tuanya Atau ayahnya disalahkan Atau orang lain Atau anaknya bahkan disalahkan Tidak ada lagi menyalahkan disana Tidak ada saling menyalahkan Bahkan tidak menyalahkan takdir Allah Tetap husnullan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena hatinya sudah penuh dengan kesabaran Maka doa yang pertama dipanjatkan adalah Rabbana afriga alaina sabra Ya Allah penuhi hatiku Ya Allah dengan kesabaran Sehingga tidak ada lagi yang bisa masuk Selain kesabaran Wa thabbit aku damana Dan kuatkan aku ya Allah Karena orang pasti lemah Manusia ini lemah Maka minta sama Allah kekuatan Thabbit aku damana Kokohkan aku pendirianku ya Allah Dan tolong aku melawan orang-orang kafir Maka subhanallah Doa ini adalah meminta kesabaran Atas apapun yang menimpa kita Sabar dalam ujian Sabar dalam kehidupan sehari-hari Sabar dalam berusaha Sabar dalam berumah tangga Maka minta kesabaran yang pertama Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Apa yang harus saya lakukan Supaya bisa menerima hal terpahit Ada satu contoh subhanallah Seorang pangeran Saudi ya Seorang pangeran Saudi sudah berpuluh-puluh tahun Berpuluh tahun koma subhanallah Namun orang tuanya tidak melepaskan alatnya Karena kata dokter ini dilepas alatnya meninggal dunia Tapi orang tuanya tetap ikhtiar Tetap berusaha maksimal Kenapa? Karena ternyata di sisi orang yang berusaha maksimal Untuk menyelamatkan satu nyawa Itu bagaikan dia menghidupkan seluruh manusia Ya Berbanding terbalik dengan orang yang menghilangkan satu nyawa Orang beriman Bagaikan dia membunuh seluruh orang beriman Artinya Ibu sembari ibu merawat anak Sembari pula Allah mengalirkan pahala atas merawat tersebut Maka dengan berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala La yukallifullahu nafsan illa wusaha Tidaklah ditimpakan suatu ujian kepada seseorang Di luar batas kemampuannya Yang ketiga Bunda kami tahu Ataupun kami bisa membayangkan apa yang dirasakan ibu nda Walaupun bayangan kami tidak akan pernah sampai Dengan apa yang sebenarnya dirasakan oleh ibu nda Ibu nda pasti sangat cinta kepada anda Namun senantiasalah Mendawamkan dalam hati Menanamkan isi kalimat daripada Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang baru beli mobil baru tiba-tiba rusak Dua hari rusak Pasti dia marah Kenapa? Karena dia beli dengan uangnya sendiri Tapi ada yang kita tidak beli Ada yang langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk diantaranya anak-anak kita itu pemberian Allah tanpa kita beli Maka relalah Kalau Allah mengambilnya Ini kami tidak maksud mengguruh ataupun mengajari Karena subhanallah itu adalah kesedihan yang sangat besar Kita doakan aja sama-sama Apapun yang terbaik untuk anak anda Itu pasti adalah yang terbaik Dari Allah Terima kasih banyak Ustaz Syam Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ada pertanyaan buat guru kita Ustaz Mualana Ada yang nanggil sama saya Gimana ya kalau seandainya orang tua Ini maaf ya orang tuanya Ini gak baik gitu loh Terus ngakuin dosa Terus Berbuat maksia Terus anaknya meninggal Kalau dia doain buat anaknya Dijaba gak sama Allah doanya? Ini pasti surhatan kamu ya Astagfirullahaladzim Salat tobat lah Karena kan anaknya Mas Badrili kan baik-baik Yang biasa jahil itu adalah bapaknya Berarti ini jembatan kamu ya Ustaz gak boleh begitu Gak boleh seuzon sama saya Ini pertanyaan jamaah Kenapa jadi saya di bawah-bawah Tapi mimik wajah ekspresinya Wajahnya kayak pertanyaan pribadi Aku aja deh Ustaz Pasti dirimu itu Gak boleh begitu Husnuzon sama saya Kalau yang namanya membaca itu Membaca pertanyaan kan Lihatnya disini Tapi dirimu Langsung kayak ngapalin gitu Saya udah orang yang kan Gampang menghafal Saya tuh abis ulang tahun Husnuzon sama saya Yaudah jamaah ini rumah Jangan kemana-mana deh Ini lagi rese nih Jatuh abislam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Berapa lagi nonton di Bandung Astagfirullahaladzim Terima kasih telah menonton di Bandung